selamat menikmati selamat menikmati multifungsional programmable combat tactical torch jadi ini memang senter ini disiapkan untuk tempur ya combat tactical disini ada modenya mode settingannya bisa mode klasik tactical setting mode outdoor setting dan tactical assault setting ini jaraknya bisa 330 meter bisa 260 jam ini kalau menggunakan yang mode paling hemat ya pengisian menggunakan micro USB ini sama 1100 lumen infonya 1100 lumen ya seperti ini tahan banting 1 meter dibanding di jepret gak apa-apa dan ini IPX8 IPX8 itu bisa direndam atau tenggelamkan di air sampai kedalaman 2 meter kalau gak salah ya IPX8 itu ini feurer ini isinya featurenya seperti ini ini apa pemakaian ininya ya ansilumennya kalau dia pakai turbo runtime nya 2 jam kalau model high dia 4 jam medium sekian 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 dan sekian ke metal baterai dia pakai baterai 18650 18650 ya seperti itu dan dia tidak boleh pakai yang model baterai 16340 gak boleh nah ini kita ikuti kenapa gak boleh ya sudah aturannya dia pabriknya seperti itu ya karena ini memang siapa untuk gitu feurer multifungsional programmable combat tactical touch ini jarang yang punya yang punya hanya orang Densu sekaman-saman ini biasa dipasang di senjata juga bisa ya tinggal beliin apa dudukannya seperti itu ini ada buku petunjuknya seperti ini ini programmable seperti ini caranya ya sudah nanti tidak saya jelaskan cara programmingnya karena akan waktu lama ya seperti itu silahkan dibaca aja kalau apa mau pakai ya kalau dapat seperti ini kalau di dalam ini apa sendres sendiri firewall ya seri firewall buatan Jerman ada dua tombol ya ini tombol disini bisa on offnya atau di belakang disini ini kalau tactical banget pakainya begini nah bisa pakai yang ini pencetan yang ini bisa atau pencetan yang ini bisa ya dua pencetan disini biasanya kalau megang begini kalau tactical megang begini kita bawa pistol misalnya bawa pistol ya kita memegang pistol dan ini membawa senter biasanya begini megangnya seperti itu makanya dia pencetannya di sebelah belakang disini pakai pembelian satu senter satu talian rat ini ya tali tali yang bisa dipasang disini ya disini ada lubangnya nanti kita pasang disini nih ada lubang ya ada lubang bisa dipasang kemudian dapat baterainya juga baterainya sama ya firewall juga 2600 mAh lumayan ini chargingnya disiapkan USB charging seperti ini ya ini tinggal tempelin aja ke USB punya nya HP ya punya HP itu untuk ngecharge disini bisa seperti itu untuk pengaktifannya kita buka aja disini ya tinggal dibuka sederhana sih gak ada yang neko-neko ya posisi plus ada di bawah nah seperti ini kalau misalnya disimpan cukup lama kita malas meluarkan baterai dikasih ganjel aja ini ini ada kertas diganjel pasang disini ya nah ini untuk mencegah gak bisa dipakai kalau ini seperti ini lanjutnya dipasang disini ya kayaknya disini sih ada lubangnya nah ini lubangnya ada disini tinggal masukkan disini aja kalau pasang tali ya ini masukkan disini nah ini ada setelan untuk ditangan begini ya oke kalau dipasang ini sudah masuk tinggal diputar oke ini bisa diputar ya kalau misalnya ini mengganggu ini bisa diputar ini nah ini ada pocket clipnya kalau dikantongin ini ada pocket clipnya sekarang berapa beratnya kalau sudah terpasang oke kalau lengkap 170 gram ya 170 gram kalau lengkap ya oke tadi isinya sudah ini R1 lagi ini adalah seal ini suku cadang seal ya ini karet ini untuk ditaruh disini nah misalkan disini sudah sudah mulai rusak nah karet disini sudah habis ya ini ada karet disini ini karet sudah habis itu suku cadangnya tadi ini ya nah ini ini untuk mencegah terjadinya kebocoran ya air supaya tidak bisa masuk ya karena dia IPX IPX 8 dia harus tahan terhadap air ya dia harus water resistant atau waterproof ya seperti itu nah disini untuk charging ada disini posisinya ya ini tinggal disebelah sini ya ini yang ini nah ini buka aja begini ini colokan model HP lama ya yang ukuran ini tempel sini ini tinggal cas ke USB atau kemana lah terserah lah ya oke sekarang modenya seperti ini 2 3 4 1 ini muter ya 2 3 4 sampai redup banget nah kalau redup persegini ini ini paling terang ya ini turbo ini yang agak terang apa yang setelah turbo apa kayak itu ya turbo ini high ini medium low kalau klik 2 kali strobo strobo ya ini kalau untuk mode assault ini untuk menyerang begini kita cukup silo ya ini untuk kalau sedang menangkan serangan ini di strobo klik 2 kali strobo ya klik 2 kali klik 2 kali lagi SOS ya seperti itu ini SOS kita kasih SOS nih seperti itu ini kode SOS ya tuh 3 1 panjang pendek 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 panjang seperti itu ya 2 kali lagi kembali ke mode normal kalau tekan lagi kembali kembali ini bisa diprogram ya gak harus ngikutin ini tapi ini bisa diprogram setiap sedemikian rupa sekarang kalau dimatin lampu seperti apa ya disini ya tapi sebelumnya ini saya mau kasih tau disini tidak ada ngatur fokus ya disini tidak ada ngatur fokusnya disini jadi ini kalau itu kan ada mode fokus ada autofocus ya untuk panjang pendek itu disini gak ada ya disini hanya satu mode saja jadi gak ada gak ada fokusnya bahannya ini aluminium ya aluminium tadi saya terangkan masalah yang di belakang ini sama ya ini tekan disini nah kalau ini bisa begini tekan lepas tekan lepas bisa kalau tekan terus bisa nyala mati ya yang lainnya seperti ini nah sedangkan yang ini tekan yang ini ini mode assault ya jadi kalau begini kita nyerang mode serang kita nyerang orang itu bukan strobo begini orang akan apa ya kelabakan ya jadi kalau kita panjang ini kenceng banget ini ini untuk mode assault menggunakan ini karena disebutkan disini memang ya disini ada modenya mode tactical assault setting itu yang ini yang bawah ini jadi strobo kenceng bukan ke wajah orang ini orang akan slow slow banget ya dan akan sangat mengganggu kita cek kalau lampu saya matiin seperti apa terangnya ya baiklah sekarang kita coba lampunya terangnya seperti apa ya antara mode yang turbo kemudian yang high medium dan yang paling kecil ini yang paling rendah ya ini yang paling besar ini turbo kalau dengan pakai turbo ini hanya 2 jam ini yang high ini yang medium ini yang paling rendah ini kalau di hutan atau di apa pakainya ini atau mode military tactical ya kita gak butuh terang-terang banget kalau terang banget posisi kita ketahuan seperti ini ini perbandingan ya ini yang paling terang high medium ini yang biasa sekarang kalau kita mode asal kita coba nah ini 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 puyeng ya orang dihajar begini ini orang akan puyeng dihajaran strobo begini nih ketika kita menyerbu ruangan tapi kita menyerbu dengan begini orang yang bertahan di dalam itu akan kelapakan ya seperti itu ini mode taktikal seperti itu ya oke kita sekarang kembali nah tadi sudah dicobakan semua ya mode nya nah ini tadi dicobakan sebentar disini mulai panas disini kalau nyala ada lampu indikatornya ya kalau hijau hijau itu masih bagus nanti kalau sudah kalau dinyalakan warnanya tidak hijau warnanya merah berarti harus perlu pengecasan kalau warnanya oranye dan berkedip berarti ada masalah ya seperti itu ini praktis ya dan ini sangat kuat dibanting-banting juga tidak apa-apa kalau pakai bisa begini ya misalkan nah begini tapi kalau di luar biasanya kalau secara taktikal kalau bukan kidal maka pemegangan sentra adalah dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan memegang senjata seperti itu ya tekniknya seperti itu buatan Jerman digunakan oleh TNI eh ini bukan TNI ya buatan Jerman digunakan oleh Polri ya khususnya oleh Densus ini untuk melakukan penggerbekan ke dalam ya seperti ini ya mungkin untuk saat kultur dan lain-lain juga pasti punya senter-senter seperti ini cuman saya belum dapat info pakai apa ya pakainya apa saya belum tahu oke sekian review singkat dari saya semoga bermanfaat menambah pengetahuan kita bersama nanti kita lanjutkan dengan perataan lainnya lagi terima kasih mantap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati